ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kali ini saya akan membuat tutorial tentang motor supra ya ini dikategorikan motor supra aja soalnya sudah campur aduk ini Honda Yamaha Suzuki jadi ini apa ya ganti pompa oli dengan rantai kecil tapi yang saya akan berikan nanti buat apa gigi pompa oli nggak jalan aja membuka membuka apa ya gigi pompa oli aja ya sebelum kita buka itu kita tap dulu olinya buka kenal potnya kapnya dulu setelah itu kita kerjakan jangan lupa berdoa ya kita netrakan dulu ya udah kita kerjakan sekarang kita siapkan ini olinya masih baru ya ini bertempat di kota siapkan alasnya dulu ini agak bersih ya soalnya kemarin habis diganti kita buka aja bagian sampingnya ini menggunakan kunci 10 ring milimeter kita akan ganti gigi pompa olinya kita periksa dulu kenapa ini pompa olinya nggak jalan nah ini udah terlepas ya saya tempatkan di tempat yang aman aja kita buka tapi ini bautnya dicampur motor hasil perselingkuhan mas ada Cina Honda Honda Suzuki Yamaha banyak komplit mas jadi satu yang penting masuk saja sudah hai 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 kita sandarkan aja di sini sandarkan aja nah seperti ini setelah itu ini udah judinya udah dilepas ya ini penahannya juga tidak ada kita langsung buka aja baut magnetnya kita kanjel dulu kanjel dibawahnya seperti ini ada tonjolan kanjel dibawahnya seperti ini ada tonjolan yang lainnya udah kita pakai trackel magnet kita pakai trackel magnet pukul nah kita tempatkan seperti ini kemudian ini ada pengantar gigi starternya tapi ini sudah tidak ada sudah dilepas ini ada apa ya ada giginya, ada kalantinya terus ada karetnya disini ini penahnya ini buka bagian sini nah langsung kalau sudah buka semua ini baut dua yang pakai obeng kita pakai sekalian bagaimana ini obengnya? saya ambil dulu kurang cahaya ya minim cahaya ini yang tumbul ada yang tumbul dengan renguncing kita pakai yang tumbul seperti ini jangan yang pakai yang runcing mata yang runcing seperti ini jangan seperti ini pakai yang tumbul tumbul dengan runcing kalau saya dekatkan ini tumbul dengan runcing kita pakai yang ini yang tumbul kita tempelkan di magnetnya kita tempelkan di magnetnya setelah itu kita catok pakai tangan jatok seperti ini ada pinggirnya catok pakai tangan jatok jangan terlalu keras yang penting mencatok kemudian dicungkil sedikit ujungnya seperti ini seperti ini kita cungkil pelan-pelan tinggirnya ujungnya seperti ini ujungnya seperti ini tempatkan di tempat yang selayaknya bisa dilihat oh ya tadi ini sudah saya buka ini gigi pempaulinya yang bermasalah tidak berputar jadi tenaga yang dari rantai kecil ini dia berputar tidak tersalur di tuasnya yang ada di bagian dalam sini ketika ini berputar oli dari mesin tidak tersalur di depan sini akibatnya yang terjadi terkikis noken as dengan pelatuk klep itu terkikis ya tidak ada pelumas kenapa bisa mengetahui bahwa oli yang dari mesin sini dari bawah sini tidak naik di atas cukup gampang ya itu buka saja tutup klepnya terus dibunyikan kalau dari depannya dibunyikan di gas rendah minimal sekian ya 2000 rpm jangan terlalu tinggi-tinggi itu akan loncatan apa ya olinya itu akan meloncat di bagian depan sini terlihat tapi jika kalau tidak loncat di bagian depannya itu berarti ada kelainan pada saluran olinya holinya jadinya ya seperti ini ini masih kelihatan ya coba kalau tidak diketahui bisa hancur mesinnya bagian depannya ini kalau bagian sini tidak ngaruh bagian depannya sini hancur sekarang kita ini ini nah ini tuh saya kasih lihat ya ini tengahnya ini dengan yang pinggirnya itu tidak tidak terpersambung tutorial ratu foto ya ini seperti ini ya ini berputar tengahnya itu tidak berputar ya tidak tersalur ini sendiri saya tahan tengah ini kalau ini kita buang bukanya harus buka bagian kanan ini sudah terbuka rantai kajiannya sudah saya buka penutupnya tadi apa buka sorry soalnya tadi tidak mengetahui kalau ini yang bukanya yang rantai kajiannya itu buka dulu tutupnya sini tutupnya bautnya ada di bagian sini bagian belakang sana kemudian sudah buka baut 3 atau 2 biasanya kalau cina ada 3 seperti ini terus 2 buka kemudian buka baut yang rollernya ini buka terus buka penindisnya penindisnya pengaitnya seperti ini nah sudah saya buka kemudian tekan tidak kasih keluar kemudian keluarkan rantai kecilnya sambil dari di sini dalam sudah sekarang kita buka bagian bag sebelah kanan kiri kirinya sudah kanannya belum buka kapnya kalau ada kapnya kita mau masang ini dulu jangan dulu pasang rantai kecilnya kita fokus pada pemasangan gigi pompa olinya dulu kalau ini sudah beres baru kita lari ke rantai kecilnya sekarang kita pindah ke bagian samping bag kanan kita tutup saja baut olinya yang di bawah singkirkan ini supaya enggak kotor ya om ya nah taruhkan tempat seperti ini kemudian kita buka kenal potnya kita buka dulu pakai 10 ring tutorial nah udah begini nah taruh di tempatnya kita taruh di tempat ya jangan sampai tercecer tutorial-tutorial di youtube ini ada yang ada ini ada yang ada yang di subscribe yang ada yang ada kenapa ini? kenapa ini? ini ada yang ada yang ada yang ada tapi daftar sih ya, saya ada yang ada kita buka bagian belakangnya nah udah taruh di tempatnya kalau mau santai lagi putar musik musik koplo kita buka staternya pedal staternya disini tuh tempatnya sangat-sangat ya nyaman ya nggak terlalu sumpet dan lepaskan lepaskan stand kakinya set kita buka menggunakan 12 ring juga bisa dengan pas juga bisa saya ambil mata soknya dulu nah ini udah dibuka menggunakan kunci 12 sok terlalu 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 semuanya ada empat buah terlalu 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 noch terlalu Nah, udah Kuat tangan dulu Kita pindah di Samping lagi Set, 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 set Kita keluarkan Udah Dan kita Fokus Pada Bag sampingnya Kita buka langsung Kita alasi dulu Siapa tau olinya Masih ada ya Buka Terima kasih Habis Sudah Kita tempatkan di tempat yang Atau tadi Sampai jumpa di tempat yang Sampai jumpa di tempat yang Terima kasih Sampai jumpa di tempat yang Sampai jumpa di tempat gagasan Sampai jumpa di tempat yang buka semuanya sampai enggak ada yang terkait ya Oh terlalu panjang nih bautnya dan setelah itu buka kita pukul-pukul dikit saja jangan terlalu keras seperti ini udah udah remnya ini tekan aja kemudian keluarkan ya 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 ya